Jangan panjang lebar dari saya, biar ilmu yang kita dapatkan juga lebih banyak karena memang waktunya juga terbatas ya. Kita sambut aja ke hadiran pemateri kita yang luar biasa. Saya persilahkan Teh Vivi untuk menyampaikan materinya. Kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat lewat, Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vivi. Waalaikumsalam. Saya memberi akan kembali, saya Vivi, kakak-kakak pasti sudah kenal ya. Kepede, kepede. Nah, terima kasih sebelumnya kepada Kang Tatai yang sudah memoderator pada malam hari ini. Suatu kebanggaan bagi saya untuk dapat men-sharingkan apa yang saya lakukan sehari-hari di pekerjaan saat ini karena saya saat ini bergelut di customer experience. Namun, saya menyadari bahwa hal ini bukan sesuatu hal yang baru. Namun, jika kakak-kakak sudah mengetahui 99% dari misalnya materi yang saya sampaikan, tidak ada salahnya jika kita mendengarkan, siapa tahu nanti apa yang saya sampaikan dapat melengkapi 1%-nya. Jadi, lebih mengetahui dari ilmu-ilmu yang sudah kakak-kakak dapatkan mengenai customer experience. Pertama, saya ingin mengawali dengan doa dulu, meminta kepada kakak-kakak untuk mengawali acara, mengawali sharing pada malam hari ini dengan doa, terutama untuk mereka yang saat ini kita tahu masih banyak yang terpapar COVID. Seperti tadi, Mbak Duka menyampaikan cukup miris mengantarkan paket ke rumah sakit yang isinya trash bag, tapi ternyata peruntukannya untuk jenazah-jenazah. Jadi, pasti banyak sekali dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala juga melindungi kita beserta keluarga kita. Berdoa, saya silakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, kakak-kakak, sebelum mengawali apa yang saya seringkan terkait dengan customer experience, new journey of customer experience. Seperti kita ketahui, di awal Maret 2020, pandemi itu mulai menghantam di Indonesia. Di akhir November, sebenarnya pandemi ini sudah muncul di negara Cina, tepatnya di Wuhan. Tapi, mulai memasuki negara Indonesia dan dinyatakan positif COVID pertama kali, itu ada di Depok, itu di awal Maret. Semenjak itu juga, pemberitaan-pemberitaan di media masa, ini mulai membombardir mengenai COVID. Banyak perusahaan yang sudah terdampak, banyak perusahaan yang memphk-kan karyawannya. Kemudian, UMKM juga ikut terdampak. Banyak yang tidak mengerti bagaimana harus bersikap di era pandemi. Saya mau men-sharingkan dahulu, silas flashback ya, ke belakang. Terkait dengan, nah, pandemi ini menyebabkan banyak perusahaan yang terdampak, seperti yang tadi saya sampaikan. Ada juga perusahaan yang rising, ada juga yang potential loss. Untuk perusahaan yang rising, ini beberapa di antaranya seperti yang kita lihat di diagram ini, ada di medical, food, ya karena orientasi dari customer juga sudah berbeda. E-commerce masih di tengah-tengah. Kemudian, untuk manufacturing, ini sudah mulai was-was, ya sudah lampu orange. Ya, walaupun masih 50-50 ya, manufacturing ini. Financial services juga banking ikut terdampak, dan yang lebih parah mungkin di bagian turism dan laser. Coba kita lihat kembali mengenai dampak dari COVID-19 ini. Survei dari Kantar menyampaikan bahwa ini diambilnya pada waktu April 2020, berapa bulan, satu bulan setelah Indonesia terdampak COVID-19, ini disurvei di Indonesia. Nyatakan bahwa ada tiga nih ya, dia di gelombang pertama, lakukan surveinya 9 sampai dengan 13 Maret 2020, kemudian di gelombang kedua, dia melakukan survei kembali di pertengahan Maret, dan yang ketiga di awal April. Pada survei pertama, di gelombang pertama ini, menurvei mengenai dampak dari COVID-19 kepada rutinitas harian dari customer. Pada tahap pertama mungkin memang tidak berdampak, atau sedikit sekali dampaknya kepada konsumen. Dari skala satu sampai dengan lima, kalau kita lihat di mana satu itu menunjukkan tidak berdampak sama sekali terhadap kegiatan rutinnya, kemudian di angka lima itu merupakan sangat berdampak, maka di wave pertama itu 15% menyatakan tidak terlalu berdampak. Sedangkan kita lihat di wave kedua mulai terjadi kenaikan. banyak responden menyatakan bahwa ya, COVID ini berdampak kepada daily rutin mereka. Kemudian yang pada waktu survei ketiga, ini dilakukan semakin naik lagi angkanya. Kita lihat ini sudah banyak mempengaruhi. Coba kita lihat kembali sekarang, mengenai kondisi awareness kesehatan terhadap keluarga. Konsen dari perilaku konsumen terhadap kesehatan keluarga ini seperti apa. Survei kantar menunjukkan bahwa dari skala satu sampai dengan lima ya, jadi sama di wave pertama juga tidak terlalu berdampak, mereka menganggap, para responden menganggap tidak terlalu berdampak kepada kesehatannya, jadi konsen mereka terhadap kesehatan belum terlalu konsen, tapi kemudian kita lihat di wave ketiga ini sudah mulai terjadi kenaikan, di mana ada para keluarga ini sudah mulai konsen terhadap kesehatan-kesehatan dari keluarganya. Kemudian ini pun berlangsung memberikan dampak secara finansial. Kita lihat di wave pertama, dia belum mempersiapkan ya, belum mempersiapkan planning mengenai finansial, dan sementara kita lihat di wave ketiga ini sudah mulai bersiap-siap, karena kita sama seperti yang kita ketahui sampai sekarang pun, ketika PP, pembatasan wilayah kembali dilakukan ya, lockdown kembali dilakukan, maka kita juga belum tahu bahwa sampai kapan COVID-19 ini akan berlangsung. Yang kita ketahui secara umum bahwa penanganannya akan mulai bisa di launching itu di awal Januari vaksinnya 2021, itu pun masih perkiraan. Perilaku customer berubah banyak. Kemudian kebutuhan mereka akan barang-barang konsumen, ini juga disurvey, bagaimana kekhawatiran mereka terhadap ketersediaan barang. Di wave satu masih belum terlalu khawatir, tetapi kita lihat sama seperti survei-survey pada aspek sebelumnya, hingga April ini terjadi kenaikan yang cukup besar ya, bahwa mereka khawatir ya, akan ketersediaan barangnya. Kemudian, nah, ini, COVID-19, ini yang harus kita perhatikan adalah tadi perilaku konsumen yang berubah, kemudian adanya kekhawatiran atau anxiety dan desire yang berubah dari customer. Nah, rekan-rekan, saya ingin, rekan-rekan, yuk kita coba melihat kembali apa yang ada dalam benak konsumen kita. Mungkin rekan-rekan kita dudukkan posisi kita dalam sepatunya customer. Apa keharapan mereka dan apa kekhawatiran mereka. Saya sudah menyiapkan jumpboard di sini, nanti saya berikan link-nya. Sebentar, saya inikan dulu link-nya, kakak-kakak, biar bisa diakses di, nah, saya berikan di kolom chat, Yap, sudah saya siapkan. Saya tampilkan dulu ya. Nah, pada kolom, sudah terlihat, mungkin ya kakak-kakak, sudah terlihat ya, disitu ada anxiety and desire. Nanti, saya harapkan kakak-kakak bisa mengakses dari link yang saya berikan, kemudian silahkan ditekan pada sebelah kiri, ini ada sticky notes, seperti yang terlihat di sini, cukup ditekan, kemudian dituliskan pada kolom anseti, serta kolom desire-nya. Kira-kira, menurut kacamata konsumen ya, apa yang dirasakan keresahannya, selama COVID-19 ini, dan apa desire yang mereka inginkan, untuk mengatasi kecemasannya tersebut. Nanti bisa dituliskan seperti ini, misalnya, terpapar virus. Nanti, silahkan ditaruh di sebelah sini, kemudian, desire-nya apa? Apakah sudah ada yang mulai mengakses? Apakah ada kesulitan ketika mengakses? Ustaz Kodar, apakah sudah mulai diakses? Password, sebentar. Aduh, mohon maaf. Sebentar ya. Sebentar. Ya, silahkan sekarang dicoba kembali, mohon maaf. Silahkan kakak-kakak coba kembali. Kira-kira MCT apa sih yang dirasakan oleh customer kita saat ini di era pandemi? Di dalam dunia training pun bisa. Tidak hanya di segi, karena kan dunia training juga seperti kita seorang trainer, ada customer di dalamnya. Kira-kira kekhawatiran apakah yang dirasakan oleh customer kita? Kemudian, apa yang mereka inginkan? Desire apa? Desire apa? Ada yang mau ingin? Ya. PHK. Oke. Ada yang mau ingin? Ada lagi kak yang sudah masuk? Seperti ekonomi. Ini sebentar. Saya rapikan ya. Ketika mereka membeli sesuatu atau menghadapi kondisi pandemi ini, kira-kira apa yang mereka khawatirkan? Yang menjadi kecemasan terbesar bagi mereka? Kadang customer itu tidak mau datang ke suatu tempat, karena mereka memikirkan hal-hal yang terkait dengan penerapan protokol air kesehatan. Oke. Sudah ada di sini, NCT-nya, kekhawatirannya adalah ekonomi. Baik, masalah ekonomi. Desire-nya apakah? yang menuliskan datang ke rumah sakit, kehilangan pelanggan. Oke. Kehilangan pelanggan, datang ke rumah sakit, terpapar virus. Desire-nya? Ini masih ada satu. Keinginan. Misalnya tadi, keinginannya ada. Kehilangan pelanggan, berarti dia inginnya pelanggan tetap loyal. Mungkin gitu ya. Itu bisa dipuliskan. Ada lagi kah? Omset turun. Kekhawatirannya mungkin lebih ke, ini ya, lebih ke ketika mereka berhadapan dengan penyedia jasa atau penyedia produk. Apa yang mereka khawatirkan? Oke. Pelanggan tetap loyal, terus ada peluang baru. Kemudian tertutupnya peluang kerja. Ngurus admin-nya bisa online. Baik. Mungkin nanti yang belum bisa menambahkan, desire-nya terkait dengan ketika mereka menghadapi penyedia jasa atau produk. Selain tadi, masalah faktor kesehatan, faktor penerapan protokol kesehatan, kira-kira apa lagi ya? Menjadi anxiety atau kecemasan bagi mereka. Mereka enggak beli produk kita karena apa? Mereka enggak beli jasa kita kira-kira kecemasannya karena apa? Bisa memenuhi perilaku konsumen yang berubah. Oke. Baik. Saya cukupkan dulu ya. Terima kasih rekan-rekan untuk sharingnya. Kita lanjutkan dulu. Kenapa penting untuk memahami kenapa penting rekan-rekan untuk memahami kecemasan serta yang diinginkan atau harapan dari customer ini? Karena anxiety serta yang desire dari customer ini akan merubah, ikut merubah perilaku dari customer. Kita lihat lagi. Coba rekan-rekan sebentar ya. Terima kasih.